Nama Mirsa, PT. Esports Star Indonesia akan membangun dan mengembangkan game buatan anak negeri untuk pasar dalam negeri dan internasional. Kolaborasi juga akan dilakukan dengan berbagai platform yang dimiliki oleh MNC Group, salah satunya Vision Plus. Esports Star Indonesia telah menjadi ajang pencarian bakat talenta-talenta muda dalam bidang esport. Di ajang ini para gamers dipersiapkan sebagai players kelas dunia. Kini PT. Esports Star Indonesia berencana membangun game sendiri buatan anak bangsa yang akan mendunia. Games PT. Esports Star Indonesia nantinya juga akan dikolaborasikan dengan berbagai platform milik MNC Group, salah satunya Vision Plus. Kita mau menjadi game publisher, yaitu gaming business in Indonesia. Tapi sebenarnya kita bukan hanya untuk Indonesia market, kita memang goes to global market. Jadi kita juga memang sourcing game dari luar developer lain atau partnership, dan kita juga melancangkan bikin gamenya sendiri. Nah ini games kan mungkin salah satu pilar yang kita extend, dan ke depannya nggak tutup kemungkinan kita bakal masuk ke pilar-pilar lain seperti text, atau music, atau apa gitu. Tapi memang ini fase pertama untuk kita masuk ke dalam business model Super Apps. Melalui game workshop, Esports Star Indonesia dapat mengembangkan ekosistem esport di tanah air, sekaligus masukan dan ide dengan mengembangkan games karya anak bangsa. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Rama Romadona, AIMS melaporkan.